Halo teman-teman kembali lagi di channel 11 hardware dengan Reza disini dan kita masih bersama sebuah keyboard dari Cooler Master yang keyboard ini dulu tuh pertama kali rilis harganya cukup fantastis di 1,7 sampai 1,8 jutaan lah kira-kira namun sekarang harganya sudah turun menjadi ramah di kantong sekitar 400ribuan aja atau 499.000 ini dia Cooler Master MK730 nggak kerasa udah tiga tahun yang lalu Kang mulia mereview kakaknya yaitu MK750 MK730 ini layoutnya TKL kalau MK750 full-size kedua keyboard ini rilis di waktu yang berdekatan dengan CK530 dan CK550 MK730 dulu harganya cukup fantastis hampir mencapai 2 juta rupiah ya sepertinya tiga tahun yang lalu itu harga segitu sangatlah umum pada saat itu fitur gaming keyboard yang lengkap hanya ada pada level keyboard premium dengan harga yang agak mahal begitupun dengan keyboard MK730 ini kalau kita lihat dengan kondisi saat ini fitur-fitur yang dimilikinya merupakan sebuah standar mechanical gaming keyboard jaman now begitu bertamburannya mechanical keyboard yang tersedia di pasaran saat ini nah bagaimana dengan keyboard ini mampukah bersaing dengan merek lain sebelum kita bahas lebih jauh Mari kita unboxing dulu kita akan mulai pembahasannya dari luar dulu yaitu desainnya sekilas jelas keyboard ini memang mirip dengan keyboard yang menjadi daily driver kami CK530 V2 punya leotek KL top casenya berlapis finishing brush metal juga dan bottom case plastik keyboard ini punya dimensi yang agak berbeda dari CK530 V2 sedikit lebih pendek namun lebih tinggi sekitar 6 cm jadi tanpa racernya dinaikkan pun keyboard ini sudah punya dimensi yang cukup tinggi jadi sepertinya pemasangan wrist restnya menjadi sebuah kewajiban untuk menghindari pergelangan tangan dari cedera tingginya ini sepertinya disebabkan karena kompensasi dua hal yang cukup oke sih yang pertama karena switchnya Cherry MX punya total tinggi di 18,5 mm yang kedua karena keyboard ini punya light bar pada bagian samping tim dan depan keyboard dimana hal ini tidak dimiliki oleh CK530 V2 bagian bottom case nya standar aja tapi sudah punya routing kabel kanan kiri untuk kerapihan pengaturan setup di meja kalian dan kabel keyboardnya juga sudah dapat dilepas pasang dengan interface USB type-c build quality-nya solid walau sebagian besar materialnya plastik punya berat yang justru 40 gram lebih ringan dibandingkan dengan CK530 V2 di 690 gram saja Oke selanjutnya kita bahas fitur-fiturnya sebagai sebuah gaming keyboard yang pada saat pertama kali perilisannya itu termasuk premium sudah seharusnya semua fitur wajib gaming keyboard ada di sini nk rollover anti-ghosting 1000 hard spalling rate 1 milisekan response time dengan microcontroller unitnya arm cortex 32bit untuk pengaturan segala fitur yang terdapat pada keyboard ini tidak lupa mode RGB 16 juta warna yang bisa diatur lewat keyboard atau lewat software Master Plus nah selanjutnya ini merupakan daya tarik utama dari keyboard ini yaitu switchnya sudah menggunakan Cherry MX 400ribuan pakai Cherry MX nah unit yang saya pegang ini pakai Cherry MX Brown sebagian besar dari kita mengenal Cherry MX sebagai sebuah pionir di industri keyboard khususnya mechanical switch Cherry MX menjadi sebuah standar mechanical switch kelas atas seiring hal tersebut pada waktu itu sekitar 4-5 tahun yang lalu kalau ada sebuah gaming keyboard yang bawaannya sudah dapat Cherry MX sudah pasti keyboardnya itu kelas premium premium di sini berarti mahal ya kondisi sekarang pun di pasaran kalau kita ingin beli switch Cherry MX masih cukup mahal jika dibandingkan dengan switch lain yang tersedia memang kualitas dan durabilitas dari Cherry MX nggak usah diragukan lagi Cherry MX Brown punya pre-travel 2 mm dengan total travelnya 4 mm Actuation force yang dibutuhkan sebesar 55 gram karakternya tektal dan feedback bagi saya pribadi sih masih terasa scratchy banget dan filmnya baru terasa enak kalau dipakai mengetik dengan konstan dan ini typing testnya selamat menikmati dari semua hal yang barusan saya bahas keyboard ini tuh bisa jadi datang di saat yang tepat atau juga bisa jadi datang di saat yang terlambat karena ini merupakan salah satu gaming keyboard premium dengan switch Cherry MX termurah yang bisa kalian temukan di pasaran saat ini tapi yang jelas keyboard ini bukan ditujukan untuk kalangan keyboard entusiast ya jadi buat kalian yang sedang mencari sebuah gaming keyboard kelas premium tapi budget-friendly kalian nggak usah pikir panjang langsung pilih ini aja MK730 Oke itu saja video kami tentang MK730 jangan lupa untuk join discord kami sebelah software untuk bisa ngobrol-ngobrol seputar dunia PC sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya bye-bye being audio some you you you